hai oke teman-teman kembali lagi dengan saya di channel Dolly Play di video kali ini saya mau nge-share game game apa lagi namanya lupa teman-teman pokoknya nih gamenya gamenya lumayan cukup ringan grafisnya ade dia bisa balapan bisa ngedrip dan juga bisa kita drive simulator gitu teman-teman jadi kita bisa giling kota ataupun kita bisa balapan ataupun bisa ngedrift juga teman-teman pokoknya paket lengkap lah ya teman-teman dengan ukuran yang ringan tapi bisa ada tiga mode gitu dan dan buat ini sendiri mobilnya sendiri pilihan mobilnya banyak teman-teman yang kita bisa bebas bebas beli karena kita disini unlimited coin jadi kita bebas beli ya teman-temannya bebas belanja mobil semuanya juga ini pokoknya untuk apa yang untuk untuk kelengkapan modifikasinya sendiri pun banyak teman-teman cukup lengkap cukup lengkap teman-teman cuman kalau kayak ngasih gambar kita stiker gitu ini enggak ada teman-teman dari warna aja warna mesin pun kayaknya tadi ada kayak mesin-mesin kalau nggak salah nggak ada juga gitu upgrade mesin itu cuman dia lebih ke tampilan aja sih untuk pelan mobilnya sendiri banyak cukup banyak penungguan lumayan dan untuk grafisnya sendiri mantep teman-teman teman-teman bisa atur ke ultra ke high ataupun ke medium gitu teman-teman dan mapnya sendiri cukup luas teman-teman mapnya luas lumayan enak suasananya enak teman-teman kalau apa yang gameplaynya sendiri lumayan mantep lah teman-teman nanti teman-teman teman-teman aja untuk ukurannya cukup ringan linknya nanti kita taruh di cekpin komentar ya teman-teman dan ini tanpa password ya teman-teman dan buat teman-teman jangan lupa untuk tinggalkan subscribe dan like ya teman-teman ya ini kita proses terlihat gini tuh semua udah kita installin game-nya seperti ini modifikasinya nanti teman-teman coba sendiri aja kalau menurut teman-teman asik ya kita bersyukur Alhamdulillah tapi kalau orang asik ya namanya game ukuran terbilang ringan ya teman-teman hanya 200 MP kalau nggak salah jadi ya harmadrum lah tapi untuk grafisnya sendiri udah mantap banget untuk ukuran segitu mungkin untuk statusnya offline ya teman-teman ini full offline ini ini offline jadi enak enak simulator namanya ada simulatron gitu Tantang teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah oke disini gameplay untuk drive simulator yang teman-teman kita pilih yang drive simulator ini teman-teman yang saya pilih untuk drive simulator dan mapnya sendiri ada di pocok kanan atas disitu kita ada pedal gas sama pedal rem pedal rem dan pedal mundur jadi satu ya teman-teman untuk kanan kirinya kita bisa ubah ada opsinya juga sih teman-teman opsi pilihan ada setir ada sensor ataupun ini teman-teman untuk nosnya segera bisa dipencet teman-teman enggak bisa dipencet karena mungkin ini untuk yang racing untuk opsi pilihan racing game racing kalau itu kan drive simulator driving teman-teman nah ini untuk racing mungkin nosnya itu teman-teman untuk balapan atau bentuk drive itu ada send anggiri klakson teman-teman super meter seperti itu di pojok kiri-kiri atas dan kelengkapan lainnya kayak lampu tembak segala macam handphone handphone kita bisa keluarin drone juga teman-teman nanti kita coba kamera segala macam di atas teman-teman dan pengaturan itu untuk parkir kita untuk berhenti biar nggak mundur dan untuk star engine di bawah map itu untuk star engine teman-teman dan untuk nyalakan mesin dan ini kita coba keliling-keliling cepat aja nah ini tampilannya untuk dari dalam kabinnya teman-teman apa aku mungkin ada dalam setir mobil ataupun kabinnya ini seperti ini teman-teman nah lumayan ya kan teman-temannya untuk ukuran yang seringan ini lumayan HD ya teman-teman keren juga sih cukup mantep di sini nanti kita coba ngeluarin drone ya teman-teman kita coba ngeluarin drone di sini teman-teman kayaknya kerenceng mundur tempatnya lebar ini ada pabriknya tempat listrik apa dia bisa mundur kita mundur coba ini mapnya sendiri itu teman-teman ya mapnya sih tapi cukup lumayan cukup jauh teman-teman ini mapnya jadi termasuk terbilang luas lah walaupun hanya muter-muter aja tapi terbilang luas teman-teman nah ini HP-nya kita pencet bisa ngeluarin nah ini drone teman-teman nah disini itu tuh bisa jadi drone teman-teman jadi kalau kita mau mode drone kan keren dan matau-matau ambil tadi dan oke teman-teman nah ini kita lanjut kita lanjut ke situ ya teman-teman ya lanjut kita jalan posisinya nah ini untuk trafiknya sendiri lumayan agak rame teman-teman enggak terlalu rame sih enggak terlalu rame cuman ada trafiknya gitu trafik dari mobil-mobil lain ada jadi kelihatan hidup ya teman-teman suasananya enak juga mapnya ini mantep bener teman-teman kayak di pedesaan gitu ada gunungnya ada ada balon udaranya jadi kayak kayak pingin tinggal disitu rasanya malah teman-teman ya itu ya tempatnya kayak taman gitu teman-teman keren pokoknya tempatnya tuh ya teman-teman ya mantep bener emang suasananya keren kalau ini lebih-lebih lagi trafiknya ataupun ada openwork yang game kayak GTA gitu kayak gini tempatnya enak gitu wih keren juga ya teman-teman ya ini mode tampilan kameranya kita rupa jadi bisa ini ngerekamnya dari samping dari belakang langsung otomatis jadi seolah-olah kayak sinematik gitu teman-teman kameranya oke teman-teman sampai disini dulu ya video saya teman-teman mudah-mudahan teman-teman semuanya suka dan teman-teman terus like video saya semoga saya terus maju terima kasih banyak teman-teman